Kita bergeser ke informasi selanjutnya, Saudara Pasca Penangkapan Kepala Satuan Kerja Khusus atau SKK Migas Rudy Rubian Dini, tim penyedih KPK terus menelusuri sejumlah barang bukti. Sepanjang Kamis, KPK melakukan dua penggeledahan dan menyita uang lebih dari 5 miliar rupiah terkait tersangka kasus dugaan suap Rudy Rubian Dini. Setelah menetapkan mantan Kepala SKK Migas Rudy Rubian Dini sebagai tersangka, KPK langsung tancap gas. Meski telah menyita uang sebesar 400 ribu dolar di rumah Rudy selasa malam dan menetapkannya sebagai tersangka Rabu malam, penyedih KPK sepanjang hari Kamis langsung melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Di antaranya di kantor Sekjen Kementerian SDM di Jakarta. Selain menyita sejumlah dokumen, juga disita uang senilai 200 ribu dolar Amerika atau sekitar 2 miliar rupiah. Selain itu, KPK juga membawa Rudy untuk membuka berangkas atas namanya di salah satu cabang bank mandiri Jakarta. Di sini disita uang sebesar 320 ribu dolar lebih atau sekitar 3 miliar rupiah. Dari hasil kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyedih KPK, selain mengamankan sejumlah dokumen, juga menemukan beberapa uang dalam bentuk dolar Amerika. Sebelumnya, KPK juga melakukan penggeledahan di kantor SKK Migas di kawasan Jalan Gatos Broto, Jakarta untuk mencari bukti tambahan kasus dugaan suap Rudy Rubian Dini. Setelah lebih dari 17 jam, penyedih KPK membawa beberapa dokumen dari ruang mantan wakil Menteri SDM. Bahkan penyedih juga sempat membawa Rudy ke ruang kerjanya untuk membantu proses penggeledahan. Rudy Rubian Dini ditangkap KPK selasa malam setelah menerima uang suap sebesar 400 ribu dolar Amerika dan sepeda motor besar di rumahnya. Uang suap itu diduga berasal dari Simon Gunawan, komisaris perusahaan Kernel Oil melalui Ardi, pelatih Golf Rudy. Suap ini diduga terkait dengan tender penjualan minyak yang diselenggarakan SKK Migas. Louis Firman Syah melaporkan dari Jakarta.